Terima kasih telah menonton! Ferry, kalau kamu ke kamar dulu untuk ganti pakaian, berarti acara potong kuenya ini tertunda. Dan kamu kasih kesempatan untuk Mama sama Papa marahin saya. Ayo dong, Ferry. Ferry, itu. Baju saya basah. Ferry. Selamat malam, Om, Tante, juga teman-teman. Semua mungkin udah pada kesel kali ya nungguin saya kelamaan. Terus terang saya lupa, mungkin karena saya terlalu sibuk, bahwa malam ini ada pesta, ya pesta ulang tahun kami. Saya dan kakak saya tercinta, Ferry. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya saya sama Ferry langsung aja memotong kue kali ya. Mohon perhatian, keluarga dan teman-teman sekalian yang tercinta, apapun alasan tindakan anak saya. Saya secara pribadi, tidak maaf. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, ini adalah tindakan dia yang terakhir. Di mana tindakan tadi menurut saya, pasti sangat menjengkelkan saudara-saudara sekalian. Rudi, potong kue kali ya. Terima kasih. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia. Hatiku bergetar, aku merasakan ada ketukan irama yang indah, yang kemudian menjadi sebuah nyanyian. Tapi, aku tidak tahu, dan mungkin tidak pernah akan tahu. Kepada siapa aku nyanyikan nyanyian hati ini? Karena kau hanya sesuatu yang indah, yang ada dalam bayangan Fata Murgana, yang menghilang setiap kali akanku dekat. Malam ini, saya akan membawakan lagu terbaru saya. Seperti biasanya, lirik lagu saya diinspirasikan oleh pengarang favorit saya, Sang Pencinta. Amin, dia hidup di tengah-tengah kita, tapi selalu menyembunyikan diri di balik nama misteriusnya, Sang Pencinta. Terima kasih kepada Anda, siapapun Anda, penulis novel Sang Pencinta. Saya sangat berhutang budi kepada Anda, karena hampir seluruh lagu saya diinspirasikan dari novel Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Tapi ini bagus untuk publikasi dia, Bu. Anak saya tidak perlu publikasi macam begitu. Tamara kan sibuk. Dan dia gak punya waktu untuk urusan tetek bengek seperti itu. Itu kan urusannya Departemen Sosial. Atau Departemen apalah namanya sekarang. Suruh kakek-kakeknya publik. Bu, itu Pak Adam. Dia seorang pengusaha besar. Saya belum pernah dengar namanya. Dia ngomong orang yang low profile. Sahamnya ada dimana-mana. Mulai dari perusahaan kapal, pabrik mobil, real estate, bahkan lapangan goler. Dia miliki semua itu, Bu. Dan... Saya ibunya Tamara. Adam. Tamara, kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, silahkan. Bentar, Mama. Bentar. Mama bilang sekarang. Aduh, Mama kan bilang aku gak boleh mengecewakan penggemar. Gimana sih? Iya. Tapi kan mereka ini semuanya orang sehat. Dan kali kan masih bisa. Betul juga. Mister Wong, tolong mobil you ikut belakang mobil kita. Saya dan Tamara akan ikut mobil ini ke rumah sakit. Ayo, mari silahkan. Bagus, 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 bagus. Terima kasih ya, kamu suka sama aku. Sayang harus bilang terima kasih karena Tante bisa datang kesini, rasanya ngeliat Tante saya jadi sembuh. Aku doain supaya kamu cepet sembuh ya sayang. Terima kasih Tante. Papa mamanya Gita sekarang masih ada di Amerika, masih studi. Tante tak marah dengan Oma Lora, tidak bisa lama-lama nunggu kamu sayang. Nanti kalau Tante Tamara ada waktu, Tante Tamara pasti akan datang kesini lagi. Sekarang biar Oma Lora yang temenin kita disini ya, nanti Oma ceritain. Bagaimana caranya sampai Tante Tamara bisa diperkenal seperti itu. Ya? Kita sangat terima kasih sayang. Oma Lora sementara sama kita dulu. Ya? Nanti Tamara bisa diantar sama sopir saya sekarang? Cepet sembuh ya sayang. Terima kasih Tante. Saya permisi dulu. Terima kasih. 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 Kenapa kau lakukan aku seperti begini? Masih mikirin orang mabuk tadi? Seharusnya dia gak diperlakukan begitu kasar seperti tadi Iya, tapi saya hanya menjalankan tugas dari Boloran Supaya tegas sama siapapun Gimana? Capek sayang? Capek badan singgah, Oma Cuma capek mental Itu kan risiko sayang Yang namanya penggemar Itu tingkahnya memang macam-macam Tapi aku capek bukan sama penggemar Sama Ma Oma juga keberatan akan sikap sama kamu Bagi dia Sekarang ini kamu bukan lagi hanya anak Tapi juga mesin pencatat uang Dalam usia seperti kamu Kamu harus berpikiran jauh ke depan Sekarang kamu harus mencari uang sebanyak-banyak Lumpung kamu sudah lari Dan jangan ulangi kesalahan papa kamu Dia orangnya terlalu idealistis Dan idealismenya itu Menyeret kita semua ke dalam kemiskinan Sekarang dunia ada di teman kamu Dalam masa plan yang seperti ini Jangan pikirkan yang lain Selain uang Uang Dan uang Kasar dan sidik kamu laku keras Hampir di semua rumah Mereka memutar laku kamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Suatu saat nanti Saya pasti akan dapetin kamu Memperi ruang kepada diri Tidak untuk melakukan diri Gila masih bisa nanti Tidak untuk melakukan diri Sampai jumpa Sampai jumpa Hidung Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Setiap aku dilanir rasa cinta, aku ke pantai. Dan menulis surat cinta di atas pasir. Ketika laut pasang, surat cintaku terendam air. Begitu laut surut, surat cintaku sudah tidak ada di sana. Surat itu sudah dibawa gelombang ke tengah samudera. Bodohkah aku? Tidak. Karena aku memang tidak ingin surat cintaku dibalas. Karena aku tidak ingin cintaku dibalas. Aku merasa terlalu kecil. Untuk bisa memikul cinta seorang gadis. Hidupku hanya bagikan tetesan embun di ujung daun-daun fajar. Mana mungkin aku bisa bertahan jika menatap cinta matahari pagi. Sebenarnya tadi malam Papa mau bicara sama kamu. Tapi Papa sudah ngantuk. Bukan. Kamu pasti lebih daripada tahu bahwa dasi itu dasi mahal. Dan mulai pagi ini kamu harus pakai. Saya disuruh pakai dasi ini pagi-pagi emang mau kemana, Pak. Sayang, anak Mama Rudy. Mulai hari ini kamu resmi jadi bos di perusahaan kita, ya kan, Pak? Jadi bos di perusahaan kita? Kok jadi bos mendadak amat, sih? Apanya yang mendadak? Apanya yang mendadak? Seharusnya kamu harus menyiapkan mental kamu sejak lulus dari sarjana. Untuk mengambil alih perusahaan. Papamu ini kerja mulai umur 18 tahun. Dan sekarang Papa mulai capek untuk gedein kamu lagi. Dan mulai sekarang, Papa akan melepaskan semua beban dari pundaknya. Dan akan menikmati masa pensiunnya berdua dengan Mama, ya kan, Pak? Ini sebuah keputusan dari rapat Dewan Direksi. Oke, Pak. Itu dong. Itu menunjukkan kamu punya sikap dewasa dan kamu punya sikap yang mau bertanggung jawab. Tapi kayaknya masih ada yang kurang, nih. Apa itu? Satu dasi lagi deh. Untuk apa? Mestinya Papa tuh tanya bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Ya untuk Ferry lah. Oh, saya tahu. Pasti Papa mau bikin surprise ke Ferry seperti Papa bikin surprise ke saya, ya kan? Saya panggilin Ferry bentar ya. Lut. Gak perlu, gak perlu. Karena dia, dia... Gak ikut dalam perusahaan kita. Sayang, menurut Papa, Ferry itu bukan tipe orang kantoran. Ya bagaimana Papa bisa tahu? Ya orang Papa belum membuktikan kok. Ya, dia kan sangat introvert. Coba ya, kamu bayangkan. Setiap makan, dia selalu makan di dapur. Dia gak pernah sama-sama makan dengan kita di meja makan. Ya itu karena dia gak pernah dilibatkan dalam pembicaraan atau diskusi di meja makan. Dan gimana sih? Papa, buat saya, Ferry itu udah jadi bagian dalam hidup saya. Ya, kalau diibaratkan saya jiwa, dia tubuhnya. Saya cuma minta satu, tolong Papa siapkan satu dasi lagi. Ya, yang ini saya akan kasih ke Ferry. Rude, Rudy. Ya, ya terpaksa saya harus menyendirikan satu meja untuk Ferry. Ya, untuk bagian yang gak begitu penting. Mungkin bagian pembukuan atau organisasi yang gak begitu penting. Karena, kalau gak, pasti Rudy gak mau datang ke kantor. Nah, oke. Nah Ferry, sarapan? Kasih boneka. Ferry, ini untuk kamu. Dan kamu harus pakai pagi ini juga. Memangnya kamu ada undahan kemana, Rude? Oh enggak. Dasi ini cuma sebagai simbol, bahwa hari ini kamu mulai masuk kantor. kantor. Iya. Kok Papa gak bilang? Ya, mungkin dia mau bikin surprise buat kamu. Ibu Niken, mulai pagi ini, saya mau ikut makan di sini. Boleh, boleh. Itung-itung, saya latihan, nanti itu makan di kantin kantor. Oh, bisa aja kamu. saya tidak akan mulai makan sebelum makan kamu datang. Kita makan sama-sama ya. Oke. Rude, Rudy, Rudy, Rudy. mana, Rudy? Niken? Niken? Iya, Bu. Mana sarapan untuk Rudy? Kenapa cuma dua? Nah, Rudy-nya sarapan di dapur, bareng sama nak Ferry. Yaudah, salah, salah, salah. Kita akan buka cabang di Surabaya, biar Ferry kerja sana, bagian administrasi yang gak begitu penting. Lebih cepat, lebih bagus. Karena saya melihat pengaruh Ferry terhadap Rudy sekarang semakin parah, bahkan lebih parah daripada apa yang selama ini saya bayangkan. Pakai dasinya kok lama, Rudy? Ya, ini kan masalah selera. Saya gak suka sama motivasi yang dikasih sama Papa. Pakai dasi kamu mana? Biar kamu kekain dia. Saya lupa anak-anaknya gimana? Rudy, saya tahu kalau kamu tuh lihai, kamu bisa bawahin orang lain, bahkan kamu bisa membimbing diri kamu sendiri. Tapi gak? Kamu tidak bisa membimbing saya. Dasi ini cuma satu kan? Kalau kamu tidak bisa pakai dasi yang baru, saya juga tidak mau pakai dasi yang ini. Sekarang saya mau, kamu pakai dasi ini ya? Niken, suruh selamat bawa entah saya ke mobil. Biar saya membawakan, Pak. Maaf, Pak. Mulai sekarang, segala keperluan Papa, biar saya membawakan. Ya, Pak, ya? Selamat pagi, Ma. Selamat pagi. Ma, bagaimana dengan penampilan saya, Ma? Kamu gak usah tanya soal penampilan sama saya. Lebih baik sekarang juga kamu berangkat supaya tidak memberi contoh yang tidak baik kepada pegawai lain. Oke? Karena kamu terlambat. Ya gak, Pak? Sementara, Pak. Kan? Ibu? Ibu, kenapa, Bu? Ibu, kenapa sedih? Ibu kan seharusnya senang sekarang saya sudah ikut Papa pergi ke kantor. Tentu bunikan senang, nak. Ibu senang sekali kamu mau bekerja dengan Papamu. Tapi Ibu juga sedih. Melihat Papa sama Mama kamu itu sama. Kelihatannya mereka gak senang. Sudah 25 tahun mereka begini sama saya. Buat saya ini sudah tidak aneh lagi. Dan saya yakin suatu saat keadaan ini pasti akan berubah. Bunikan juga sudah 25 tahun berdoa. Terus-terusan berharap agar keadaan ini cepat berubah. Bu, selama ini dan sampai kapanpun saya sudah menganggap Ibu sebagai pengganti almar rumah saya. saya tahu selama ini Ibu tidak mau menikah. Karena Ibu sangat sayang sama saya. Ibu tidak mau membagi rasa kasih sayang Ibu kepada saya untuk orang lain. Sudah, Ibu, jangan sedih lagi. Kalau Ibu sedih, saya pasti akan sedih, Bu. Sekarang saya mau Ibu senyum. Sebelum saya pergi ke kantor, saya ingin melihat Ibu senyum dulu. Pergilah, nak. Selamat bekerja, ya. Kerja yang keras. Perlihatkan sama Papa kamu. Kamu bukan orang semarangan. Ya. Bunikan roakan. Terima kasih, Bu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih, Bu.